Sepak terjang Lionel Messi memang tergadang di luar nalar. Sejumlah pesepak bola lain pun mengakui hal tersebut, sehingga wajar bila mega bintang Paris Saint-Germain ini diganjar segudang prestasi. Meski demikian, ada juga pemain yang membenci Sang Lapulga. Siapa saja mereka? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Messi memang banyak dicintai pencinta sepak bola, namun tidak demikian dengan diretan pemain ini. Ragam intrik dan konflik mewarnai sehingga selisih paham pun terjadi dengan Lapulga. Ujungnya mereka gak bertegur sapa, bahkan saling benci. Di urutan pertama ada Nicolas Burdiso, mantan back timnas Argentina. Dia mengaku sempat adu mulut dengan Messi, dan muara dari pertengkaran tersebut mendekati kontak fisik. Lokasinya berada di ruang ganti. Ketika itu, Burdiso teriak dengan Messi. Kemarahan itu dipicu lantaran Argentina disingkirkan Uruguay dalam babak perempat final Copa America 2011. Dia menjadi satu-satunya pemain yang berani melakukan hal tersebut. Sayangnya, cara Burdiso tersebut terbilang kasar, sebab saat itu semua pemain sudah berusaha yang terbaik, dan Lapulga pun gak bisa menerimanya. Syukur ketika itu ada Kun Aguero, adu jatos pun berhasil terhindarkan. Dan setelah insiden ini, Burdiso gak pernah lagi membela Argentina. Masih dari rekan satu timnas, urutan kedua ada Mauro Icardi. Mantan bomber Inter Milan ini rupanya juga pernah berselisih paham dengan Messi. Walau Icardi punya kemampuan mumpuni sebagai penggedor gawang lawan, namun saat berada di timnas, dia hanyalah butiran debu. Alasannya sederhana, karena ada Messi. Media lokal Argentina juga pernah mengambarkan hal tersebut. Disebut-sebut gegara konflik ini, Lapulga sempat meminta staff pelatih agar gak memanggil Icardi masuk dalam jajaran sekuat Albi Celeste. Tindakan ini pula yang membuat Icardi gak tampil dalam piala dunia 2018 lalu. Akibatnya, Icardi pun jengkel dan gak peduli lagi dengan nasibnya di timnas. Lalu bagaimana dengan kondisinya saat ini? Keduanya pun sudah satu atap di PSG. Akankah konflik kembali terjadi? Semoga saja tidak ya. Ketiga, ada nama Sergio Ramos. Ketika duel El Clasico berlangsung antara Barcelona dan Real Madrid, insiden sudah pasti kejadian. Pasalnya, seteru antara keduanya gak hanya merebut kasta tertinggi di Liga Spanyol, tapi juga mempertaruhkan gengsi. Sehingga gak jarang Ramos yang masih membela Real Madrid dan Messi dengan Barcelona terlibat duel panas. Entah sudah berapa kali Ramos menghancurkan Messi dengan tekel-tekel mautnya. Ya, namun tetap saja Lapulga bisa lolos kemudian menghasilkan gol. Sekarang keduanya sudah satu tim di PSG. Sehingga tekel-tekel berbahaya dari Ramos sangat gak dianjurkan, apalagi ketika latih tanding. Di retan keempat ada Mapau yang ngambiwa. Jika kalian ingat, jelang musim 2015-2016, Barcelona sempat mengundang AS Roma ke Camp Nou. Laga persahabatan tersebut sejatinya bisa berakhir menyenangkan, namun nyatanya tidak demikian. Duel antara Blaugrana dan Igielorosi pun memanas. Insiden terjadi antara Messi dan Beck Roma yang ngambiwa. Lapulga gak terima dengan cara mbiwa yang kasar menahan Messi membawa bola. Dan ini kali pertama Messi begitu emosi dengan Beck lawan. Penggemar sepak bola dunia tentu sepakat dengan hal tersebut. Dia sampai menandung dan mencekik Beck asal Perancis tersebut. Selanjutnya ada Alvaro Arbeloa. Beck West Ham United ini mengaku gak suka dengan Messi dan berharap Lapulga segera pensiun. Dan hingga saat ini kebenciannya terhadap Messi belum juga hilang. Mulai ketika dia masih membela Real Madrid di Liga Spanyol hingga ke Liga Inggris. Keenam ada Paulo Lopez. Dalam babak 16 besar Copa del Rey pada 2016 lalu, duel derby Catalan terjadi antara Barcelona kontra Espanyol. Ketika itu keeper Espanyol sengaja menginjak Lionel Messi. Pertandingan saat itu pun memang panas. Lebih-lebih ketika Espanyol harus diganjar dengan 9 pemain. Hingga kini kebencian Paulo Lopez kepada Barcelona dan Messi masih ada. Bahkan hal yang berbau Barcelona juga gak disukainya. Dia selalu berharap agar Real Madrid lah yang memenangkan La Liga bukan Barsa. Terakhir ada Pele. Siapa menyangka, legenda sepak bola Brazil ini juga menyimpan rasa gak suka kepada La Pulga. Dalam berbagai kesempatan dengan pewarta, pemain dengan nama ahli Edson Arantes Donascimento ini gak segan mengatakan Diego Maradona jauh lebih baik dari Messi. Dia juga mengatakan jika Messi hanya punya satu talenta yaitu kaki kiri. Gara-gara itu pula, publik dunia sepak bola menganggap Pele hanya gak suka dengan Messi. Maklum saja karena La Pulga punya segudang prestasi dan mungkin aja jauh lebih baik bila disandingkan dengan Pele. Terima kasih telah menonton!